Hai para gitaris dimanapun kalian berada Kozy Gitar disini di video kali ini gua bakalan ngajarin kalian lagu Adele yang judulnya Olayax dan gua bakalan ngajarin kalian itu dengan cara-cara yang mudah dimengerti kalimat-kalimat yang mudah dipahami supaya kalian nggak kebingungan waktu latihan dan kalian bisa contohinnya di rumah dan video ini gua tujukan buat kalian yang baru mau belajar main gitar cuman bingung memulainya dari mana kalian bingung apa yang harus kalian lakukan dan apa-apa aja yang kalian butuhkan saran gua jawaban kalian itu adalah di video ini tonton video ini sampai habis dan kalian bakal mengerti betapa menyenangkannya main gitar itu dan main gitar itu enggak serumit apa yang kalian bayangkan kalau buat kalian yang udah pro yang udah jago banget skillnya tak terkalahkan saran gua close aja video ini enggak usah dinonton gak apa-apa dislike juga gak jadi masalah let's go hai para gitaris sebelum memulai tutorialnya semuanya aja video ini gua kasih lihat ke kalian supaya ngasih kalian waktu buat pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya nggak ada ruginya juga buat kalian dan untungnya lagu request kalian yang udah kalian bikin di kolom komentar dan gua udah bikin tutorialnya bisa masuk motifnya ke handphone kalian terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax Hai nah di lagu Adele ini Hai nadanya itu dia mainnya dari e ya cuman kembali lagi kalau dari e itu buat pemula kan bahkan kesulitan jadi saran gua yang kalian perlukan adalah kapo nih kapo nih Hai kapo nih kalian pasti tahu fungsinya apa enggak perlu gua kasih tahu lagi lagu Adele ini kaponya itu ditaruh atau dijepit atau diselipkan di fret 41234 nah kalau udah dijepit begini nih dia tetap nah tangga nadanya dari e ada dasarnya itu dari e cuman Core yang kita perlukan itu bukan e lagi tapi c kenapa gua sangat menyarankan menggunakan kapo Hai karena ini supaya pas dengan si penyanyi aslinya jadi kalian latihan itu bisa ngikutin yang versi aslinya jadi kapan harus ganti chord kapan harus pindah kuncinya ya sama dengan ganti chord kapan temponya seberapa cepat apa segala macam jadi kalian latihan itu bisa sambil ngikutin dia kalau kalian main dari C kalian paksain dari C bisa aja cuman beda tangan ada dan kalian tuh bakal kesulitan ngikutinnya nah saran gua tetap pakai kapo di fret 4 nah jadi bentuknya jadi C bagian ini kita bagi jadi berapa ya enaknya jadi dua kali ya tapi lain intro ya tetapi chord intro ini atau petikan intro ini enggak jauh beda sama song jadi kalau kalian udah bisa intro kemungkinan besar kalian bakalan bisa main song-nya nah petikannya gimana intronya seperti apa nih gua contohin dulu ya intro itu diulang dua kali ya kalau nggak salah dua kali apa sekali apa pokoknya gitulah intronya nah bagaimana cara mainnya kan cor C kalian dapat tahu kan cor C intronya dulu ya cornya itu C terus Am7 terus F nah F nya tuh bisa begini sih tapi saran gua untuk pemula F nya tiga nih dulu aja deh begini nih terus G petikannya bagaimana petikannya gampang kan C C tapi telunjuknya dilepas dulu jangan tempelin dulu lepas nah petiknya itu adalah senar dua dan senar lima ini dipetik barengan terus diikutin oleh senar tiga terus senar empat nah gitu aja terus terus udah sekali ini sekali kan selunjuknya di pencet pola petikannya sama dua tiga empat jadi tadi tapi basnya di awal aja ya sekali aja dua tiga empat pencet dua tiga empat sekarang klinkingnya ditaruh di senar tiga eh di senar dua flat tiga petikannya sama dua tiga empat jadi kalau digabung gini nah gampang kan dua dua tiga dua tiga empat dua tiga empat dua tiga empat diulang dua kali tapi yang kedua itu ikutin bass nya bass nya itu disini nih senar lima bareng lagi dua tiga empat pencet dua tiga empat pencet 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 dua tiga empat nah gampang kan terus yang di bagian eh ininya a minor nya sebenarnya a minor tujuh itu gampang ininya aja dilepas pola petikannya sama semua ini lihat kan tadi c ini kan ininya aja dilepas nih pola petikannya sama semua dua tiga empat 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 terus yang terakhir itu G, G agak rumit tapi bisa dipajari G nya begini tetap 2, 3, 4 2, 3, 4 pencet pelunjuknya pencet pelunjuknya pencet pelunjuknya pencet klinkingnya nah tapi disini jangan dilepas lagi, disini lagi klinkingnya lagi jadi klinkingnya 2 kali pelan nya begini pelunjuk 2, 3, 4 klinking 2, 3, 4 petik lagi 2, 3, 4 terus kesenar 1 1, 3, 4 tapi open string ya udah open string 1, 3, 4 terus pelunjuknya ini dipencet ini 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 gampang kan jadi ulang ya 2, 3, 4 dipencet 2, 3, 4 dipencet 2, 3, 4 kelinkingnya lagi 2, 3, 4 terus senar 1 1, 2 1, 3, 4 1 kelinkingnya 1 telunjuknya dipencet juga 2, 3, 4 jadi kalau digabung gini nah gitu gampang kan terus song nya masuk ke song nya song nya tuh chord nya C ketikannya sama semua cuman tadi kan A minor diganti ke bass nya senar 6 jadi dinaikin tadi kan disini intro nya disini chord yang kedua itu intro nya disini sekarang di bass jadi gini nah ini nih cuman ganti bass nya aja yang tadi intro disenar 5 sekarang disenar 6 terus F nya sama terus nanti mau masuk nah itu chord nya di G kan nah kalian tau sampai sini aja jangan kesenar 1 lagi langsung disini aja 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 klinking 2, 3, 4 nah sampai situ aja tapi langsung ke E E nya itu petiknya gini aja nih senar 6 sama senar 1, 2, 3 gitu-gitu aja ini bagian bridge petiknya gini aja bass nya sekali serentak semua senar 6 1, 2, 3 mentak nah 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 gitu pokoknya kalau di bass bagian itu petik semua terus bawahnya aja petik semua pindah chord kalau setiap pindah chord itu petik semua petik semua terus bawahnya aja F G kalau terlalu rumit strumming aja 4 kali 4 kali down down semua aja 4 kali 4, 4, 4, 3 ampam 1, 2, 3, 4 buat nah ini chord nya C A mayor D minor G C lagi A mayor lagi D minor terus G G on B G on B A minor F D minor G C Seraminya 4x I 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 Nah pas disini 2 kali 2 kali Ini 4 Semuanya 2 kali Semuanya 4 kali Nah mungkin ada 1 core Kalau kata gue sih cuma 1 core doang yang kalian bingung G on B G on B itu udah bikin aja G Gampang Ini bikin aja G Tapi bassnya mainnya dari senar 5 Udah gitu aja Mainnya dari senar 5 Nah mainnya dari senar 5 Gitu Oke sekian video dari gue Koji Gitar Semoga video ini bermanfaat buat para gitaris di luar sana Yang pengen belajar cuma bingung memulainya Klik aja videonya nonton aja sampe habis Terus Kalau kalian suka videonya like Kalau kalian juga pengen ada request lagu Tulis aja di kolom komentar Lagu apa yang kalian request Terus ntar gue bikinin tutorialnya Terus jangan lupa subscribe Nyalain notifnya Supaya kalau lagu yang kalian request Yang kalian tulis di kolom komentar Udah gue bikin tutorialnya Kalian bisa tau dengan notifnya bisa masuk Udah sekiannya dari gue ya Selamat berlatih Enjoy Lagunya Bye bye